Tanggal 1 Mei esok merupakan Hari Buruh Internasional Dan seperti sudah mentradisi, untuk memperingatinya kaum buruh melakukan aksi unjuk rasa Nah, agar aktivitas Anda tidak terganggu, ada baiknya memperhatikan titik-titik konsentrasi masa Pada Hari Buruh tersebut, akan ada 4 titik yang dijadikan pusat berkumpulnya masa Yaitu Bundaran HI, Gedung DPR, Istana Negara, dan Kawasan Monas Hari Buruh yang jatuh pada 1 Mei 2013, besok rencananya akan berpusat di Bundaran HI ini Untuk menghindari kemacetan yang terjadi di Bundaran HI ini, skema pengalihan arus dilakukan Yaitu jadi jalur selatan akan dibuang ke arah Gualunggung, Halimun, dan juga Kasab Langka Dan dari jalur barat akan dibuang ke Tanah Abang Dan walaupun besok demo akan berlangsung besar, rencananya jalur baswa di sini akan tetap steril Dan bisa dilewati oleh Transjakarta sehingga tidak mengganggu kepentingan umum Kepolisian pun melakukan skema pengalihan arus lalu lintas Untuk jalur istana akan dialihkan ke Budi Kemuliaan dan Abdul Muiz dan Tanah Abang II Sedangkan jalur MPR-DPR akan dialihkan ke Asia Afrika dan Pospol Pamerah Total ada sebanyak 41 titik di 5 wilayah di DKI Jakarta yang akan diterapkan pengalihan arus lalu lintas Titik lain yang secara situasional akan dialihkan adalah jalan di seputaran Kemenaker Trans, jalan di seputaran Kemenkes, serta jalan di seputaran Mabes Polri dan KPK Pusat konsentrasinya ada di 3 titik di Jakarta Yaitu di Bundaran HI, kemudian di Istana Negara Dan yang ketiga yaitu di Bidupi Negara TR Walaupun tentu juga ada objek-objek lain Sebanyak 22 ribu personil dari Polri, TNI, dan Satu PP telah disiapkan untuk mengamankan jalannya aksi buruh Selain itu pihak kepolisian dengan wakil pengunjuk rasa sudah sepakat Selama aksi, para buruh tidak akan memblokir jalan tol dan sepeda motor pengunjuk rasa Tidak akan memasuki jalur lintasan Bustras Jakarta Tim Reportase, Jakarta